Bagaimana supaya dia dikuasai, sementara bahagia-bahagia ini memuasai Berarti itu saya berusaha semuanya, boleh saya diri, semua perasaan Sebenarnya kalau dia bilang bahagia, kita mengatakan MO itu pesantren besar, pesantren antara Apalagi sekali tantangannya sebenarnya, orang-orang yang hati dan yang berbeda dengan kita Dia menggunakan atau menggunakan metode jacquat dan menggunakan sampel Ini semua tak tahan Empat titulnya 17 kabupaten kota itu mustahsah Dan termasuk umur, ini sudah mustahsah Kerana dengan dia dulu saat ini itu, kerana dengan saya Dulu pada tahun 1996, saya ketua ikan Pak Lembang Baca di Pak Lembang, beliau berjahara Jadi baik politik bersama saya Dan itu terasa saya berjahat Akhirnya berjahat dan berjahat, saya kemudian berdeku Sebenarnya Tapi ya Alhamdulillah, jadi saya ini kebenaran Statut Yusuf Kumbung dan Agama Kemudiannya Mu'i-mu'i dan sebagian itu yang asalnya Wahhabi saya selalu Alhamdulillah Buah oleh saya ini RKUB yang asalnya Diamir Allah Habis Selalu Saya sikat sendiri Jadi ini adalah secara bahwa Saya memperbaiki bagaimana Karena tidak satu pun ada kantor BGMU Cuma kalau di rumah tak Kena mulai di rumah itu Biasanya Yang jadi PLB-nya itu Tidak di sini 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 Dan itu dalam sejarah tidak pernah dilakukan, dan alhamdulillah dengan komunikasi pendekatan perselasan saya, alhamdulillah diterima. Dan sekarang gaunya punya bagus M.O. Sumatera-Santan, masuk media, saya kuasai media semuanya, artinya di grup PT dan PT Indonesia, tiap hari tentu saya ada kegiatan-kegiatan yang sepatnya saya kirim ke PT, PWC Indonesia. Dan ini maksud saya pernah, kalau saya membaca buku Profesor Jurnal Sudir dalam abad globalisasi dan informasi, tentunya diperlukan kita ini perlu bagaimana supaya media dikuasai, sementara wahabi-wahabi ini memuasai. Berarti itu saya rusak semuanya, oleh saya ini sempat rasakan. Akibatnya wahabi, RPI, dan blablabla ini tidak berani. Nah, inilah penting kalau saya melihat kegiatan-kegiatan istur, ketika saya jadi memimpin apapun, jadi, saat ini pertama hanya punya uang. Sarannya punya uang, kalau tidak punya uang sudah. Nanti minta-minta di saran kemarin itu. Ngoblok, ya. Yang kedua, kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, bisa bergabung posisi dengan siapa. Ya mudah-mudahan 2024, jadi saya bisa jadi kebelur. Baru merusak semuanya. 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 Khususnya padahal yang terkait dengan kematan aridah. Maksudnya bilang, salah satu tugas utamanya adalah meminventalisir, sebagai growth, mengeksploitasi potensi pesantren yang ada di Manta Selatan. Karena apapun, Manta Tulama itu dibuatkan oleh pesantren. Manta Tulama itu adalah pesantren. Makanya kalau di Manta Tulama itu mengatakan MO itu pesantren besar, pesantren adalah MOBJ. Apalagi sekali tantangannya banyak orang-orang yang berbeda dengan kita, menggunakan metode dakwah dengan membelikan pesantren. Ini juga tantangan. Saya kira mungkin di Manta Tulama juga sama. Di sini juga banyak pesantren berduit, tapi dia itu meluk nyawal, meluk nyawal. Karena dia menganggap bahwa pesantren dalam mendakwakan itu mampu untuk menjadi masyarakat. Makanya dia ikutan-ikutan pecah lakutan. Yang penting bagi itu, untuk segera menentang usir, kemudian memilah-milah, karena yang lemah akibahnya sama dengan kukul, dan kemudian juga mengeksplotasi potensi yang orang-orang lagi. Untuk RI, kemudian Bas Masair, karena juga trohnya MO sebenarnya Bas Masair. Kemudian saya menambahkan lagi ini. Saya sangat sepakat dengan apa yang saya sampaikan lagi, di sini bahwa rohnya RW itu ada di ranting MWC, MWC itu kecamatan ini, dan PP-CMW. Kalau kayak PW ini sebenarnya hanya paslisator, bahwasa kasatnya makelar. Ya makelar, karena Gus Jumbil mengatakan dia itu kan makelarnya antara pembuasa dan rakyat. Ini bukan makelar yang menjeng-mesang, makelar yang kesetia. Kita dipilih sebenarnya seperti itu. Makanya kita ini nggak pernah dapat hadiah. Kita masih ada hadiah, kita kasihkan gece. Kita nggak pernah dapat hadiah ya. Dan harus berbesar hati untuk itu. Saya juga sangat sepakat ya, Ibrahim salah satu kunci utama untuk menjalankan organisasi itu adalah keberadaan kantor. Itu penting dari kami. Kalau di Jawa Timur, kantor itu sekarang sudah di MWC, eh di Jombang, di tempat saya itu, semua MWC sudah punya kantor. Jadi semua yang kecamatan sudah punya kantor. Bahkan sekarang ada sebagian yang mulai ranting. Terus di desa, Jombang itu sebagian ranting sudah. Ia kan belum serting untuk punya kantor. Makanya, itu menurut saya jenungan, dalam masa kepinginan jenungan ini, kalau sampai bisa membuat kantor di semua, apa? MWC. PCNU. PCNU. Ada 17 ya ya? Iya. Kalau dengan mampu untuk mendirukan kantor untuk PCNU, memfasilitasi bedulnya kantor di semua itu, itu prestasi yang bisa saya lakukan. Insya Allah akan dicatat oleh malaikat, dan langsung dibuat sertifikat, saya dapat sanggungnya berhasil. Kemudian, yang kedua, juga, eh, turban. Jadi, kehadiran ATW, di WC itu penting. Tidak hanya melalui komunikasi, apa, via telepon, tapi kehadiran kita, walaupun tidak harus dinyalasi sendiri ya, walaupun tidak harus ketuaannya sendiri, tapi ada persen-persen PW yang di, eh, delegasikan, untuk piring ke PCTG. Pujanya apa? Pujanya tentu untuk diskusi, kemudian, eh, menggali potensi, kemudian juga menyelesaikan permasalahan secara bersama. Supaya, eh, peran PW sebagai fasilitator ini bisa maksimal. Ini kayak kami ini, untuk tiap tahun juga melakukan, terubah. Ini yang tahun ini belum, karena kan COVID ini. Dulu itu habis, habis berlayan tahun kemarin, itu sudah, sudah, apa namanya, ada rencana untuk terubah ke PCTG. Tapi, demi karena COVID, kita berhenti, dan insya Allah, mungkin paling lambat, setelah hari raya, setelah puasa, kita akan terubah ke setiap PCTG. Akan kemarin kita, ketika adalah, mau, launching juga program satu abad. kita punya, punya, target, ini penting, bahwa, WMU punya target kepada cabang ini penting. Supaya, motivasi mereka dalam bekerja ini jelas, targetnya jelas, ukurannya juga jelas. Kami ini, punya target, nanti pada satu abad, di Jawa Timur, minimal, harus sudah ada 100 BMP. Sampai hari ini, saya hitung, hampir sekitar 40-an BMP. Masih ada yang benar-benar, milik ICNO ya, bukan, milik personal. Ini benar-benar, milik ICNO. Dan, nanti kalau ini sudah terbentuk, ancaranya, kita dari BW, akan bentuk berkeluar syariah, untuk mewadai, untuk BMP yang ada ini. Yang kedua, kayak tadi itu, bahwa, zaman sekarang ini, masanya ini, karena masa digital ya, maka, kita juga mengerjakan, akan membangun, studio dakwah digital, di 100 tempat di Jawa Timur. Tentu, di PCNO 45, kemudian di Pesan Santren. Kita akan fasilitasi, mungkin kita akan membagikan, tanahnya dari, PCNO, untuk pembangunannya, mungkin bisa, kolaborasi di, dalam kita. Itu sebagai, para sekon kita, terhadap perkembangan zaman, agar supaya dakwah, yang kita lakukan ini, bisa diterima, di semua lapisan, dan dengan, cara yang memang, sesuai dengan, situasi yang ada. dan yang, ketiga, kita juga, mengerjakan, fasilitas kesehatan ya, jadi, rumah sakit, dan, klinik, sejauh timur, minimal 100 juga. Sampai hari ini, karena saya itu, ada 18, klinik itu, sekitar, sampai, 20 klinik. nanti, kita kebut, sampai tahun, tahun, 1 abad, 2023, bisa, mencapai 100, rumah sakit, dan klinik. Sejauh timur. Kenapa, kakses ini penting? Karena, salah satu, apa, kebutuhan, per primer ya, bagi masalahnya, kesehatan, atau lebih, seperti ini. dan itu adalah bagian dari ikhsang kita, bagian dari ikhmah kita dari umat karena kita punya keyakinan bahwa kalau kita ini dakwah-dakwahnya dengan memberikan kebaikan memberikan jasa kepada umat, maka umat ini akan lebih mudah untuk mau mengikuti bimbang-bimbang kita kalau bahasa yang masih dikali itu kan ahsin manusia takun amirohu berbaik-baiklah kepada siapapun, isinya mereka akan mau berikut pada kami kalau kita tahu dalam bahasa Al-Qiyah itu manusia itu akan sangat-sangat dipengaruhi oleh kebaikan dari orang lain jadi itu saya kaya yang paling penting ya bahwa kantor itu penting, kemudian turba sebagai fasilitator pada PC itu juga penting kemudian target-target yang bisa dilakukan disengarakan seperti apa karena saya yakin kondisinya berbeda di Jawa Timur, kalau di Jawa Timur ini alhamdulillah hampir semua Bipatinya itu ANO walaupun dari berbagai partai dan mereka juga takut, kalau di Jawa Timur ini mungkin dia takut karena itu pasti nggak dipilih kalau di Jawa Timur, apalagi musuhnya itu nggak berani mereka apalagi Jawa Timur ini ada muslimat, sehingga sangat baik dengan kita maka maka menurut saya panjang-menangan yang punya posisi di bioperasi ini penting perannya dan harus berani karena kesempatan alaih kan kalau da'wah Maha Musul ini kan agama dan kekuasaan itu agama fondasi, kemudian kekuasaan dan penjaga dan memanfaatkan peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan dakwah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada siang hari ini saya disalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan Gus Mubis, Wakil KTP UNO, sama Mas Sukron Dosi, Wakil Sekretaris UNO Jaya Timur menerima kunjungan Serhatur Rahim dari beliau, Kiai Amiruddin Nahrawi atau Cak Amir, ketua PWNU Simatera Selatan Alhamdulillah, Serhatur Rahim berjalan dengan baik, kita berdiskusi tentu dengan tujuan yang baik yaitu untuk saling memberikan masukan demi perjuangan hari untuk ulama, demi perjuangan aswajah di tempat kita mengabdi kami di Jawa Timur dan beliau di Sumatera Selatan tentu dengan Serhatur Rahim ini kita berharap bahwa beliau pulang nanti juga membawa oleh-oleh berupa berbagai ilmu ya, berbagai trik dan konsep terkait bagaimana memajukan nanti ulama di wilayah beliau kami juga sangat bermanfaatasi atas kunjungan beliau dan memberikan apesiasi yang setidupnya atas kerawan beliau demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amir Gina Rawi, ketua pengurus piranatwa Tugulama Sumatera Selatan tentunya pertama mengucapkan terima kasih banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat bagaimana trik untuk ngakir di MKNU-nya dan bagaimana RNI dari kondok-kondok santren yang ada di Sumatera Selatan kita butuh akan memulai pertama terima kasih kepada Alhamdulillah Amir Gina Rawi, ketua pengurus piranatwa Tugulama Sumatera Selatan kita butuh akan memulai bagaimana hujan emas yang ada dari langit tidak mungkin tapi hujan pasti air nah yang penting agar supaya kita menambah ilmu menambah ilmu dan kita punya ikhrop dan ikhrop demikian saya akhiri tentunya mari bersama lagi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.